konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy melanjutkan part yang sebelumnya karsil terlihat karsil berdiri di hadapan naga yang besar itu beberapa batu berjatuhan peraninya kau menunjukkan dirimu disini naga muda karsil yang kali itu membawa tv yang pecah disana terlihat menahan guncangan apa kau tahu artinya jika kau menunjukkan dirimu di hadapanku langsung saja karsil menyukai kenapa kau datang kesini hai apa kau sudah membicarakan masa lalu tanya karsil tanya karsil terlihat ini dalam 2 jam izias akan mati izias akan mati nampak terkejut pria itu hahaha kamu bisa saja karsil langsung saja pria tadi naga adalah puncak dari semua makhluk hidup kita adalah rasa terkuat tapi raja tidak dapat dibandingkan dengan kita kau tahu sendiri makhluk macam apa dia itu yah kau pikir aku bercanda tanya si karsil dengan tatapan seriusnya kemudian pria tadi pun berkata jadi itu benar maksudku itu bisa saja masuk akal sih lagi pula dari awal kau bukan tipe orang yang akan macam-macam dengan raja karena anak paling kecil biasanya yang paling malu untuk berbicara hahaha karsil terdiam disana kemudian pria ini pun berkata kalau begitu aku ingin kau menjelaskan situasinya apa kau pernah bertemu dengan izias sekarang kami tinggal bersama ucap si karsil sembari menghilang nafasnya apa tinggal bersama bukan kak raja pencijiga dan anak lain yang datang ke sarangnya dia tidak benar-benar akan mati kan dimana dia sekarang nampak terkejut pria itu mendengar semua statement yang dijelaskan oleh si karsil di apartemen cungsan kamar nomor 401 dimana itu di bumi sarang barunya ada di negara bernama korea jawab si karsil pria ini pun berkata tidak kusangka kau tinggal di sarang yang sama dengan raja wah begitu ya baiklah baiklah mari kita anggap bahwa perkataanmu yang barusan itu benar tapi apa maksud dari kalau aku tidak bisa memperbaiki benda ini dalam 2 jam misi akan mati karsil pun berkata tv ini adalah milik master kami yang hebat Lee Do Jun oh Lee Do Jun master nampak terkejut ketika mendengar kata Lee Do Jun dan master karsil apa kau mengkhianati Izias Izias memanggil pria itu master juga terlihat kali ini pria ini benar-benar mengeluarkan aura yang begitu sangat menyeramkan eh tiba-tiba seketika cilp ya guys ya apa yang eh aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu ucap si karsil menyela perkataan si bodoh pria itu Hakase kau punya waktu 2 jam sekarang sudah tersisa 1 jam 40 menit kalau kau tidak bisa memperbaikinya dalam waktu itu Izias akan mati eh ya jadi cepat perbaiki ucap si karsil disana menjelaskan semuanya kepada Hakase baiklah cap Hakase tunggu dulu Lee Do Jun Hakase tiba-tiba nampak tergajut mendengar kata Lee Do Jun itu ia pun membayangkan sosoknya sepertinya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat aku yakin aku pernah mendengar nama itu aku rasa itu saat dimana aku mengabaikan perintah Izias untuk tidak meninggalkan sarang eh Hakase kenapa kau diam saja ditonjok oleh si karsil ya aku tidak pernah keluar dari sarang kau aku tidak pernah mengabaikan perintah dari Izias apa yang kau bicarakan ucap karsil terlihat murka juga disana kau seperti ini karena ingin melihat Izias mati ya baiklah akan kau perbaiki ucap Hakase terlihat Hakase mengeluarkan mantra-mantranya disana meskipun terlihat luar biasa sebenarnya ini hanyalah spell summoning yang sederhana terlihat Hakase pun langsung mencongkal TV itu dengan OB nya Lee Do Jun dimana aku pernah mendengar nama itu aku yakin ah aku ingat sekarang dulu saat aku diam-diam bermain diretakan aku mendengarnya saat ada dua orang aneh yang sedang membantai Daemon sepuluh hari yang lalu scene memperlihatkan sebuah kericuhan yah seperti bencana api membara di sekitar tempat itu hunusan serangan saling beradu pertempuran begitu sangat menyeramkan terlihat seorang pria disini aku yakin dulu pernah mendengar namanya seharusnya dulu aku menangkep mereka daripada dan menyonton saja ya hahaha saya memperlihatkan pria ini begitu murka membabi buta malam monster-monster itu jangan berdekat bajingan kalau Fabula tahu soal ini dia takkan membiarkan kalian lolos Fabula mana mungkin si kucing brengsek itu tahu kalau aku sudah membunuhmu bersiap pria tadi untuk mengunuskan pedangnya itu dan merasa kesakitan Rimau ini aku sudah tidak merasakan energimu lagi apakah akan bertarung sampai mati kucingan kucingan berannya kau menghin menghinanya ah astaga rupanya kau cukup setia ya tanpa Fabula kalian semua tidak bisa apa-apa dipenggal kelapanya disana cok hei meskipun kita cuma menghadapi kroco-kroco bisakah kau setidaknya pura-pura membantu ah bukankah itu novel melihat judul novel itu tidak mungkin orang itu benar-benar ada novel hehehe benar ini memang terlihat seperti novel si membelatkan seorang pria disini yang duduk di atas tumpukan manusia cok belakangan ini ada banyak buku yang dipenuhi dengan kebohongan bahkan dewa merasa takut dan semua orang terdiam di hadapan dia penampilannya sungguh luar biasa sebagai seseorang yang ditakuti oleh para dewa dengan menunggangi dewa naga keberuntungan dari surga yah heavenly demon terlahir untuk menghancurkan dunia sang raja dari ribuan demon namanya adalah li dojun jangan alihkan perhatianmu cepat berbagi tuh kau benar-benar ingin melihat ijaz ni mati haa haa sabar sementara lagi selesai nih eh oke 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 sudah selesai tv itu pun berhasil diperbagi dengan cepatnya cok ya huh kalau bukan karenamu ijaz ni pasti akan mati ucap karsil yang nampak sangat lega eh kenapa kau tinggal bersama orang bajingan yang akan membunuh raja naga cuma karena dia menghancurkan tv huh aku yakin dia selama orang bajingan pada umumnya apa dia tahu kelemahanmu karsil berkata sama sekali tidak master itu orang yang baik dan jujur aku percaya diri dengan itu eh orang yang akan membunuh raja naga cuma karena dia menghancurkan tv itu orang yang baik dan jujur kalau dia sekuat itu dia pasti punya segunung emas dan perak tidak master itu sangat rendah hati bahkan sepertinya master tidak memiliki keinginan duniawi ucap si karsil tapi dalam hal kekuatan dia memang yang terkuat sealam semesta sih oh jangan bilang dia mengendalikan dunia kegelapan tidak bukan begitu emangnya itu film ucap karsil haa pokoknya master tidak mengharapkan balasan apapun dari kami master itu cuma memperlakukan kami dengan baik layaknya anaknya sendiri memang master sedikit menakutkan kalau ijaznya menghancurkan barang miliknya tapi paling dia hanya meminta kami untuk melakukan pekerjaan ru eh kenapa kau berhenti aku lupa masih ada pekerjaan rumah yang harus ku kerjakan padahal master menyuruhku untuk menyelesaikannya sebelum master berangkat wah aku pergi dulu karsil pun langsung bergerak sebagai pembantu itu wajah tunggu tunggu haa dia sudah pergi padahal masih banyak yang ingin ku ketahui soal si Lidl June ini tapi kedengarannya dia agak menakutkan aku jadi tidak ingin menemuinya yah paling nanti dia akan datang kesini lagi tapi kenapa tadi dia bicara santai pada aku ya padahal sebelumnya dia sangat sopan dan manis aduh scene pun kembali berpindah bulatkan di suatu tempat kamu menyukainya penyelamat nim hai kau mengatakannya lagi ucap si Lidl June yang dapat tergaju disini ya sudah aku bilang berkali-kali kalau aku ini bukan master ataupun penyelamatmu lalu aku harus memanggilmu apa panggil saja aku dengan nama aku ucap si Lidl June kalau begitu Lidl 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 haa aku tidak bisa haa marah sendiri wanita itu ya penyelamatku kamu adalah orang yang menakjubkan bahkan Ijaz yang bisa hebat itu saja sampai memanggilmu master kamu juga adalah orang yang akan membawa kedamaian di hati para raja dan dewa yang pun bersujud di hadapan si Lidl June mana mungkin aku memanggil orang yang akan menyelesaikan masalah kami dengan namanya haa ya 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 kalau begitu lakukan saja sesukamu ucap Lidl June yang pasrah terima kasih woi penyelamatku tapi aku tidak melihat Ijaz hari ini Yong Yong tidak bisa datang karena aku menyuruhnya melakukan sesuatu si pembuat onar itu maksudku tidak kusangka Ijaz yang hebat itu sedang melakukan pekerjaan rumah kamu memang hebat penyelamat Nim pembuat onar ya ucap Do Jun mulai nafasnya dia memang baik tapi omonganmu ada benarnya juga tidak tidak dia berubah drastis berkat dirimu bahkan sekarang tatapan di matanya menjadi jauh lebih baik sebelumnya itu gue menyeramkan ya guys ya sekarang itu sudah kayak oh kayak kelihatan baik banget vibe-nya gitu ya dia sudah berubah drastis sampai-sampai aku tidak percaya kalau dia Ijaz yang sama seperti dulu matanya menjadi lebih hidup sejujurnya ini pertama kalinya aku melihat dia tertawa tidak aku sangka monster yang tidak pernah tertawa selama ribuan tahun itu pokoknya kamu sungguh luar biasa penyelamatku ya pun berkali-kali menguji si Do Jun ya Do Jun berguma padahal aku sungguh tidak melakukan apa-apa tapi dia pasti tidak mau mendengarku Do Jun kemudian berkata sepertinya para spirit ini menyukai manusia ya kemudian wanita ini berkata eh tentu saja tidak mereka yang telah menyiksa kami setelah kami kehilangan rumah kami adalah manusia mereka hanya menyukainya saja menyelamat Nim sebenarnya ini juga cukup menarik buatku menarik mereka itu tidak pernah menyukai seseorang sebesar ini oh begitu ya eh kamu sudah mau pergi tanya wanita itu yang nampak tergajut melihat Do Jun yang tiba-tiba beranjak ini bukan karena aku merasa tidak nyaman tapi karena aku sudah mengumpulkan semua informasi rift aku harus pergi padahal kamu bisa tinggal lebih lama disini ucap wanita ini Do Jun berkata aku juga sedikit khawatir soal perintahku pada si Yong yang itu jadi aku pergi dulu eh memangnya kamu menyuruhnya untuk melakukan apa suatu hal ucap Do Jun bergegas pergi hal yang sangat penting tiba-tiba sering kembali berpindah melihatkan di posisi di kediaman si Do Jun ya guys ya ada Yong Yong dan juga Karsil mereka terlihat melakukan sesuatu wah nampak tergajut mereka ya selamat datang kembali master mereka pun menyambut Do Jun selamat datang kembali Yong Yong terlihat murung disini ya eh kenapa TV nya wah terlihat sangat ber wah master aku sangat merindukanmu Yong Yong pun memeluk si Do Jun ya guys ya wah aku sangat-sangat merindukanmu apa rusaknya parah tanya si Do Jun aku sudah memperbaikinya oke lalu bagaimana dengan Biul eh itu eh master tunggu sebentar tunggu sebentar apa lagi sekarang tanya si Do Jun papa sudah pulang wah terlihat Biul mukanya cukup kesal disini cok ya ada apa Biul tanya Do Jun tidak ada ucap si Biul terlihat memalingkan mukanya ada apa dengan Biul tanya Do Jun kepada Yong Yong di belakang dan juga si Karsil soal itu terlihat Yong Yong mau menjauh pertanyaan dari Do Jun ketakutan disini dengan si Karsil juga menggeleng-gelengkan kepalanya waktu terus berlalu Sin pun memperlihatkan masih ya Do Jun dan keluarganya jadi Biul marah karena sup kimchi buatannya Yong Yong tidak enak benar master ucap kali ini si Karsil dan juga Yong Yong ketakutan ya hanya bisa duduk disana Biul masih marah kalau itu Star tidak marah kok iya iya ucap si Do Jun kamu tidak menyuruh Karsil yang membuatnya kamu yang membuat supnya sendiri tanya Yun Hi kepada si Yong ya Allah langsung saja menyemburkan minumannya si Yong Yong ya soal itu kamu masa karena melakukan suatu kesalahan kan tanya si Do Jun Biul ini makanlah langsung saja Yong Yong mencoba menyuapi si Biul Ijaz ini menyuapi orang lain oh nampak saya tergajut kali ini ya si Biul enaknya iya kan kau mau lagi tanya si Yong Yong Karsil berkata tidak mungkin dia memberikan makanan yang enak pada orang lain padahal dia selalu makan semua daging itu sendirian kau bilang apa tanya Yong Yong nampak tergajut dengan ucapan Karsil bukan apa-apa setara mau ini lagi ucap si Biul yang ini eh awas keceko ya terlihat kali ini Yong Yong masih saja beradu dengan si Karsil disana hmm enaknya ya terlihat ya Biul menikmati makanan itu aku tidak bilang apa-apa damainya terlihat Do Jun begitu senang suasana hatinya damai dan tenang ketika memandangi keluarganya benar-benar ya seperti keluarga yang sangat harmonis diharapkan dan keluarga dambaan semua orang ku harap semuanya tetap seperti ini waktu terus berlalu Shin pun kembali berpindah melihatkan keesokan harinya tepatnya di tim manajemen rift aku kembali seperti yang ku bilang kenapa harus sekarang kenapa dia harus melakukan magang dulu ucap dan teriak ketua disana nampak marah di telepon magang Do Jun nampak terkejut Senbe ni apakah ada pegawai magang baru disini tanya Do Jun kepada Hyukso Hyukso berkata ah bukan seperti itu ini soal kau Do Jun si sebenarnya sebelum seseorang ditugaskan secara resmi mereka harus melakukan magang dulu tapi kalau kau kan langsung bergabung dengan tim ini Lee Do Jun tidak punya ingatan apapun soal dirinya sebelum pergi ke murim wah ku rasa itu benar ya ucap Do Jun tiba-tiba Hyukso berkata kalau kau tidak menerima pelatihan kau tidak bisa mendapat promosi ke level 8 jadi kau harus melakukannya tapi bukankah aku tinggal melakukannya saja tanya Do Jun dengan santai soal itu hal itu tak akan terjadi ucap ketua masih berteriak apa maksudmu tak akan terjadi ya kau tahu kan kalau setiap tahun selalu muncul masalah setelah pelatihannya berakhir maksudku setiap pelatihan pasti selalu ada laporan tentang penyerangan dan kekejaman aku tidak bisa mengirim Do Jun kami ke tempat semacam itu bagaimana kalau dia pergi ke pelatihan itu lalu mengutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya apa kau mau bertanggung jawab harus tetap harus tetap datang dia sialan kau sungguh tidak mengerti ya Shin kembali berpindah mempelatkan di posisi Do Jun ia berkata sempat menatap Yukso sepertinya ini masalah yang cukup berat Yukso menggelar nafasnya sempat ia berkata benar soalnya ada beberapa orang yang mengundurkan diri setelah masa magang berakhir ketua tim juga tidak suka jika bawaannya diremehkan ucap si Yukso wah begitu ya Shin pun kali mempelatkan ada sang ketua yang terlihat meletakkan kardus di tengah-tengah Do Jun dan juga si Yukso ketua berkata ambil ini jangan berikan pada orang lain simpan untuk dirimu sendiri baiklah ucap Do Jun ketua berkata jangan tertawa kalau mereka macam-macam langsung beritawaku akan kutunjukkan siapa bosnya baik aku mengerti ucap Do Jun malam itu tepatnya di Biro Hunter seseorang berkata direktur boleh saya masuk masuklah ada apa tanya sang direktur itu ini soal magang yang akan datang saya rasa saya harus menunjukkan ini pada anda terlihat disodorkan sebuah dokumen bersetujuan kepada sang direktur direktur nampak terkejut apa magang bukankah kepala departemen bisa mengurusi ini ya hmm benar namun saya datang karena terdapat nama Lido Jun di daftar nama-nama yang akan mengikuti magang Lido Junim kenapa bukankah dia sudah cukup lama bekerja di balik kota Seoul nampak terkejut panik seketika sang direktur ini ya hmm benar namun dia ditugaskan khusus sebelum menerima pelatihan haruskah kita mengirimnya ke tempat lain daripada ke fasilitas pelatihan biasa kamu mau membunuhkah terlihat sang direktur nampak sangat panik gemetaran juga bapaknya itu jangan membuat kecerigaan dan jalankan semuanya seperti biasa dia pasti juga menginginkan itu aku harap kau akan memikirkan kembali apakah orang yang menerimanya akan senang atau tidak gemetaran sang direktur ya perlakukan dia sama seperti yang lainnya kau boleh pergi baiklah ucap bapaknya yang nampak ketakutan ah tunggu dulu oh ya jika ada pembulian terhadap pegawai magang dan kita menerima laporannya beritahu mereka bahwa pelakunya akan dipecat sin pun kembali berpindah memperlihatkan tempatnya di rumah Lee Do Jun ada Yun Hee Do Jun yang asik di laptopnya dan juga si Yong Yong yang terlihat membersihkan lantai ditekan tombol itu ya Lee Yong 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 sudah selesai bersih-bersihnya tanya Yun Hee sudah ucap Yong Yong kerja bagus ini stiker untukmu eh nampak terkejut dia ya rupanya stikermu sudah penuh ya sebentar ya kuambilkan dulu uang jajan untukmu tidak perlu ucap Yong Yong yang terlihat murung di sana eh apa Yun Hee nampak terkejut dengan reaksi Yong Yong ini tidak perlu memberikanku uang jajan ini gunakan ini untuk menutupi pengeluaran lainnya ucap Yong Yong yang malah mengeluarkan beberapa uang di sana Yong Yong Yun Hee nampak terharu mulai sekarang aku juga takkan meminta daging lagi ucap Yong Yong yang terlihat ekspresinya benar-benar berbeda di sini coy sedih banget sih Yong Yong terlihat mukanya murung banget Yun Hee bingung dengan keadaan Yong Yong Yun Hee pun berkata oh ayah tahu kenapa Yong Yong bersikap seperti itu ada apa dengan Yong Yong tanya si Do Jun dia tidak melakukan hal buruk apapun kan karsil ada apa dengan Yong Yong oh karsil pun juga bingung itu master bisa mengatakan yang sejujurnya pada kami seberapa besar rasa sakit yang harus master tahan seorang diri selama ini sil kamu bicara apa Yun Hee nampak terkejut master tidak perlu menyembunyikannya lagi dari kami kami akan berhati-hati agar tidak membuat master kami yang hebat mengingat kembali ingatannya yang menyakitkan ingatan menyakitkan eh apa Yun Hee nampak bingung ingatan menyakitkan ayah semuanya bingung disini dengan statement yang tiba-tiba dikatakan oleh si karsil coy ya dan nogi teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini kita ketemu lagi besok ya guys ya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel native for state entertainment terima kasih semuanya buat pasukan-pasukan melon yang masih setia men-support kita men-support story beden semua channel manajemennya kokil kalian gas ramai konfusenya ramekan like-nya komen-komen dulu subscribe yang paling penting terima kasih semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and bye-bye sub indo by broth3rmax